Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys ini ada update-an terbaru dari pichen mall ya teman-teman yang di kalian bisa tengok sendiri ini baru dua jam yang lalu pemberitahuannya di Twitternya pichen mall ya baik di baik di pichen mall Indonesia official maupun di pichen mall internasional ya teman-teman ya Oke ini karena masih berbahasa Inggris kita terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia ya temen-temen ya Oke kita klik guys bahasa Indonesia Oke di sini keterangannya dengan pembukaan barter yang berkelanjutan di pichen mall kami mendistribusikan saldo dompet mainnet pichen mall kedua dompet mainnet lainnya untuk memastikan keamanan yang lebih tinggi di platform kami Oke temen-temen ya untuk kalian yang mau kepo-kepo kalian lihat langsung saja di eh pichen mall ya teman-teman ya melalui pi browser Oke teman-teman ya jadi biar lebih apa ya biar lebih mantep ya kita langsung aja login ke pichen mallnya ya teman-teman ya oke cus cikidot Oke guys saya sudah login di pichen mallnya ya teman-temannya ini saya masih ganti bekas login saya kemarin ya ini saya ganti ke global dulu ya teman-teman ya oke nah oke teman-teman jadi untuk pembaharuannya ya pembaharuannya kalian lihat di menu akunnya kita klik akun oke ya Nah di sini saya sudah login guys Nah di sini sudah ada eh fitur KYC ya teman-temannya nanti eh akun pichen mall ya yang sudah tertaut dengan pi network nanti kalian akan melakukan KYC juga di pichen mall Insyaallah sih seperti itu ya teman-teman ya oke kalian lihat di sini ya lihat di sini ada tulisan wallet address guys jadi di sini ada alamat dompet kalian kalian langsung klik ini aja ya teman-teman ya kalian klik Nah oke di sini sudah tertulis wallet address guys tapi ini nah di sini plus enter wallet address kemudian di sini ada kompin wallet address nah oke teman-teman ya jadi ini untuk keamanan untuk peningkatan keamanan akun pichen mall kita disuruh memasukkan eh walet pay kita ya teman-teman ya Nah di sini nah di sini kalian tulis kalian tempel wallet kalian ya kemudian di sini kalian eh konfir jadi waletnya kalian nah tempel lagi di sini kemudian kalian save guys Oke ya jadi ini fitur terbaru dari pichen mall ya teman-teman ya jadi kita di apa ya ya ini tadi teman-teman ya kita suruh mengapa ya meng-shape atau menyimpan walet address kita ya teman-teman ya jadi supaya keamanannya terjamin nah pichen mall ini kan pichen mall ini kan tidak meminta perasa sandi ya teman-teman ya beda dengan marketplace yang saya review kemarin-kemarin itu yang meminta perasa sandi nah pichen mall ini tidak sama sekali guys nah jadi mudah-mudahan aman ya teman-teman ya Oke kita kembali guys Nah ini kebetulan tadi ya teman-teman ya ceritanya waktu saya login di pichen mall ada pemberitahuan ya teman-teman ya tapi saya tidak sempat merekam tadi Oke di sini juga pichen mall user agreementnya juga sudah pindah ke sini ya teman-teman ya Oke nah disini juga ada fitur bahasanya juga ya di sini Inggris Nah kalian bisa pilih bahasanya di sini ya tergantung negara kita masing-masing karena kita dari Indonesia guys kita pilih bahasa Indonesia Oke nah ini ada perjanjian pengguna pichen mall ya pembaharuannya 3 Januari 2022 Oke lebih jelasnya kalian bisa baca sendiri ya kalian bisa baca sendiri sampai bawah sampai selesai Oke kita kembali guys Nah oke ini juga eh tulisan kyc di pinggir kanan ini ya teman-teman ya ini juga kayaknya baru juga ya teman-teman ya mungkin nanti kedepannya kita akan disuruh kyc juga ya kita disuruh apa ya ya mungkin kita disuruh memasukkan data-data kita eh demi eh kelancaran transaksi kita di pchen mall ya guys ya Oke saya pingin Scroll Scroll dulu ya guys ya kalau fitur-fitur yang disini kayaknya ada beberapa fitur daya teman-teman ya yang baru ya kayaknya cuma walet address ini sama ini guys di sini service service support ke service support ini Oke kita bakal ganti dulu ke bahasa Indonesia ya guys jadi biar biar mudah memahaminya Oke disini ada juga dukungan layanan kita klik dulu ya guys ya Oke disini welcome to pchen mall if you need help just reply Oke disini kalau kalian ingin pertanya sesuatu kalian bisa menggunakan fitur ini ya teman-teman ya Oke disini ada ceng name email transcript sound pop-up widget kemudian ada email transcript sound on pop-up widget Oke ya teman-teman saya rasa informasinya ini aja dulu ya teman-teman ya kalian nantikan pembaruan-pembaruan selanjutnya saya dari marketplace pchen mall ini ya guys ya Oke sekian saja video kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya guys ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petir salam sukses untuk kalian semua wabarakatuh salam petir salam petir salam petir salam petir salam petir